Jadi apa yang Tamar hadapi saudara? Bukan hanya penderitaan demi penderitaan, tapi juga penolakan demi penolakan. Di tengah kehancuran Yehuda Tamar yang paling dalam pun, sampai paling dalam pun yang kelihatannya hopeless pun, anugerah Tuhan lebih dalam lagi dibanding keberdosaan manusia yang bisa masih menarik mereka keluar untuk menjadi alat di tangan Tuhan mengganapi rencananya. Dimana saudara melihat dua nama ini berdampingan, Ruth dan Tamar. Silsila Yesus Kristus.